Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, ini ada berita masyarakat sipil menggelar Mahkamah Rakyat Luar Biasa atau PITL Tribunal. Mereka mengajukan sembilan tuntutan yang disebut sebagai naladosa pemerintahan Jokowi-Dodo. Jadi, tak perlu berlama-lama. Mari kita saksikan video dari Botor Alus ini, guys. Bismillah. Apa sih Mahkamah Rakyat Luar Biasa itu? Mungkin bisa sedikit dijelaskan, ya. Apa itu Mahkamah Rakyat Luar Biasa? Siapa dulu, Nek? Pasti di Mbak Bimbing. Panitia dulu. Jadi, Mahkamah Rakyat Luar Biasa ini sesungguhnya adalah sebuah bentuk kritik warga negara, ya, terhadap pemerintahan Jokowi. Karena selama 10 tahun ini, ruang-ruang kritik itu hampir tertutup, ya. Baik di jalur eksekutif, legislatif, maupun di jalur yudikatif. Kita saksikan, Badan Peradilan, MK, maupun Mahkamah Agung, itu tidak lagi sanggup menghadirkan ruang-ruang keadilan bagi warga negara. Sehingga lahirlah inisiatif untuk menggelar Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Tentu, gelaran ini bukan muncul hari ini saja. Tapi persiapan ini sudah hampir satu tahun lebih, ya. Sebelumnya ada sidang-sidang di daerah, kita kumpulkan. Dan aspirasi dari masing-masing daerah itulah yang kemudian mendorong agar dilaksanakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Jakarta ini. Benar nggak, Mas? Untuk menggelar ini sampai harus kucing-kucingan? Tempat katanya berganti sampai berapa kali komunikasi dijaga dengan sangat tertutup, agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mas? Ya, upaya-upaya pembatasan itu ada ya. Sampai dua, tiga tempat, itu tiba-tiba dibatalkan secara setihak, karena dianggap ini sangat sensitif, karena alasan politis, gitu kan. Nah, sehingga pada akhirnya kita adakan di tempat ini. Meskipun kita sampaikan bahwa ini adalah sidang rakyat, ya, yang tentu punya dasar hukum, batu ujianya adalah undang-undang dasar, gitu. Tapi entahlah, kenapa tetap dibatasi dan dibatalkan tempat tersebut. Oke, bahkan untuk menggelar acara hari ini pun represi itu masih tetap ada, ya, dan masih ditemui, tuh? Ya, upaya-upaya surveillance, mata-mata itu sampai tadi malam kita masih temukan, ya. Cuman ancaman risiko itu masih, Alhamdulillah, sampai sekarang masih terkendali. Tapi mungkin Mbak Bibik juga bisa memberikan pandangan bahwa dulu, aktivis 98 atau ketika masa order baru itu kita sangat berani untuk memberikan gerakan-gerakan atau menunjukkan gerakan-gerakan. Tapi sekarang, ini, untuk membuat gerakan seperti ini harus itu tadi, harus kucing-kucingan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya, karena suasananya kan sekarang berbeda, ya. Karena alat-alat untuk surveillance-nya, untuk mengamat-ngamati, untuk menekan, itu sekarang makin banyak, gitu. Jadi, saya kira itu yang sangat berbeda. Makanya kalau ada teman-teman yang bilang, kok yang sekarang kalah berani yang main dulu? Sebenarnya enggak juga. Beraninya sama. Cuman tekanannya itu sekarang variannya lebih banyak, gitu. Jadi, kalau Bang Edi kan, Panitia ya, kalau saya sebenarnya diundang untuk ikut saya sebagai salah satu penggugat. Tapi, jadi, dari pihak saya, misalnya, dengan sengaja, sama Panitia, tadinya belum dikasih tahu persisnya, kan? Detilnya ya, Pak? Komunikasinya di mana, kita belum tahu sampai beberapa hari sebelumnya, karena ada alasan pindah-pindah juga, ya. Tapi, itu saja, misalnya, juga, buat kami, buat saya yang diundang sama Panitia, juga berpikir bahwa, ya memang harus begini. Komunikasi juga dari WhatsApp pindah ke Signal, gitu ya. Hal-hal seperti itu. Dan, kan, sebenarnya kalau para pendengar dan penonton, penonton, lihat suasananya, ini keren banget. lives-nya, ya. Maksudnya, banyak, disini penuh, warga. Saya dengar tadi ada yang 2 bis, kan, dari Bandung, ada yang berapa bis, dari mana. 300-an lebih. Iya, 300-an lebih. Dan, masing-masing tuh, ada tekanan-tekanannya masing-masing. Tapi, saya kira, tadi tuh, ya, yang buat saya juga lumayan mengharukan, tadi pas ngobrol sama teman-teman penggugat, kan penggugatnya tuh juga warga, ya. Yang akademisi tuh cuma saya. Dan menurut saya bagus desain seperti itu. Karena memang warga yang harus muncul. Saya mah wakili akademisi. Nah, tadi tuh, jadi warga tuh ada yang pas lagi makan, curhat, mereka terharu. Gila, kita sudah sampai di sini. Selama ini kita tuh nggak didengar. Tadi saya terharu sekali, saya didengar. Apa saya ngomong. Itu saya tuh sampai, wah, gila ya. Dampaknya tuh luar biasa. Dan sedihnya adalah sebenarnya beberapa kawan-kawan dia nggak bisa ke sini karena lagi bertahan di lapangan. Perjuang di lapangan ya, Mbak? Tetap berjuang. Bisa kan juga sekarang. Jadi, itu yang dialami. Dan mungkin nggak banyak yang tahu ya. Karena, ya, informasi juga yang rame kan, yang, apa ya, memberikan impian-impian, selebriti, gitu-gitu ya. Kalau yang perjuangannya teman-teman ini, ya, jarang sekali masuk berita dan lain sebagainya. Jadi, mereka senang ada di sini bersama dengan banyak korban, banyak keluarga. Tapi, karena tadi Rikang menyebut Jokowi, aku jadi penasaran ingin bertanya kepada Mbak Bibip. Seberapa buruk setutunya penegakan hukum di masa pemerintahan Jokowi sampai-sampai rakyat harus membuat pengadilannya sendiri, gitu, Mbak? Memang sangat buruk. Jadi, maksudnya yang paling kelihatan akhir-akhir ini aja misalnya kan kayak kasus Vina. Iya, Vina Cirebon, ya. Itu kan 8 tahun yang lalu udah pemerintahan Pak Jokowi, kan? Misalnya gitu. Tapi kan itu seperti gunung es aja karena kepalang viral. Tapi sebenarnya kasus di mana ternyata si terpidananya itu korban salah tangkap, hasil penyiksaan, dan lain sebagainya, itu luar biasa. Teman-teman ILBHI, teman-teman kontras juga punya datanya. Saya sendiri nggak hafal ya, jadi nggak bisa saya kutip. Tapi datanya ada. Itu satu tuh, kalau di penegakan hukum pidana. tapi dalam konteks perdata ya, ketika warga harus melawan korporasi. Warga mungkin aja menang. Jadi kita agak gambling ya, tapi teman-teman teruslah mendampingi secara hukum. Tapi pun ketika menang, ada datanya juga, kalau nggak salah udah pernah diulas juga deh sama majalah Tempoh, nggak dieksekusi. Jadi korporasinya ya udah, begitu saja. Jadi kemenangan itu juga nyaris tidak ada gunanya. Nah, begitu juga dengan warga misalnya yang minta keterbukaan informasi. Itu cukup banyak juga kasus yang menang, yang kaitannya dengan misalnya tambang gitu ya, dan beberapa isu lain. Menang, tapi juga tidak di tindak lanjutin. Dan tidak ada komitmen. Nah, kalau di negara lain, yang negara hukumnya baik, rule of lawnya baik, putusan pengadilan itu, wah pemerintah udah nggak mungkin lah tidak mematuhi. Kalau di sini kayak nggak dianggap sama sekali. Jadi itu yang akhirnya bikin warga jadi frustasi. Dan saya mau ngangkat juga bahwa frustasinya warga ini sebenarnya bahayanya adalah mereka benar-benar tidak menganggap ada hukum. Jadi kita ini kayak lawless society gitu. Kecil-kecil sih, tapi misalnya di jalanan orang makin banyak yang main hakim sendiri. Aduh, tuh kemarinnya orang ngambil apa, mobil. Mobil dipati. Terus banyak lah ya kasus main hakim sendiri seperti itu yang akhirnya buat saya itu mencerminkan bahwa kita ini udah semacam lawless society karena orang nggak percaya hukum lagi. Tapi, kenapa mbak ya fenomenanya adalah justru ketika presiden itu dari masyarakat sipil begitu ya, justru kekerasan yang dilakukan oleh aparat itu semakin masif. Militarisme juga semakin meningkat dan macam-macam. Itu kenapa ya kalau kita tarik apa, kalau kita lihat dari akarnya ya? Ya, kita harus melihat bahwa sistem politik ini kan memang nggak bergantung pada satu orang. Pasti itu ada kelindannya gitu. Jadi kalau melihat Jokowi, makanya teman-teman benar sekali terbugatnya itu bukan hanya Jokowi. Ketika kita melihat Jokowi, kita harus juga bisa melihat siapa yang ada di sekitar dia. Dan akhirnya, ya buat saya civil society itu cuma kita harus lekatkannya di kelompok-kelompok yang bertahan dan melakukan perlawanan. Tapi bahwa seseorang itu tadinya bukan tentara dan bukan pemerintah bukan berarti dia civil society kan. Civil society kan sebenarnya civics-nya ya. Keluarganya dibandingkan dengan state-nya gitu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ya Jokowi bukan civil society seperti yang kita bayangkan. Tapi kebetulan dia bukan apa ya, dulunya pembirokrasi atau anak siapa general dan lain sebagainya. Oke. Oke guys, jadi dari mahkamah rakyat luar biasa ini yang paling mengejutkan ternyata disitu ada Putri Gusdur guys. Putri Gusdur menjadi hakim di mahkamah rakyat luar biasa ini yang mengadili rezim pemerintahan Jokowi. Anita Wahid sendiri adalah seorang aktivis yang berfokus pada hak asasi manusia dan demokrasi. Dia aktif di Wahid Institut dengan perhatian khusus pada tiga bidang utanga. anti-korupsi, toleransi, beragama, dan ekosistem informasi digital. Anita juga dikenal sebagai putri dari presiden keempat RI guys, Abdul Rahman Wahid atau Gusdur. Jadi, mahkamah rakyat luar biasa itu sendiri dikatakan adalah pengadilan rakyat yang digelar untuk mengadili pemerintahan presiden Jokowi-Jokowi-Dodo. Pengadilan ini dilaksanakan Dewisma Makaraya Universitas Indonesia UI, Depok, Jawa Barat pada selasa 25 Juni 2024. Sebanyak sembilan hakim dari berbagai latar belakang diukaskan ditugaskan untuk mengadili gugatan terhadap Jokowi dalam sidang ini. Kesembilan hakim tersebut berasal dari komponen masyarakat sipil yang dipercaya untuk memimpin jalannya sidang mahkamah rakyat luar biasa. Mereka terdiri dari advokat, aktivis, jurnalis, hingga pekerjaan rumah tangga. Gugatan yang mereka tangani disebut sebagai sembilan dosa atau nawadosa dari resim presiden Jokowi. Jadi itu guys, mungkin yang bisa saya uraikan dari video tadi. Ini adalah berita yang terhadap-hadapnya dalam pekan ini guys. Jadi, bagaimana mereka soal video ini? tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati.